Hai wih marah mana kena kalah ya hai 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 halo semua Bagaimana kabar kalian saya Fonsega Hai tentu saja kita akan reaction like teman-teman kalau kita lihat pertandingan kemarin itu Wow kemarin malam ya maksudnya Indonesia bertemu Malaysia dan Indonesia berhasil menumbangkan Malaysia 1-0 bahwa itu saya di rumah itu heboh sendiri teriak-teriak sendiri dan kadang itu takut karena di menit-menit akhir kan Indonesia sekitar menit 78 ya yaitu Indonesia buk berhasil bobol gawangnya Malaysia tuh itu makin panikku was-was karena kan jangan sampai ini ada lagi eh Malaysia menyamakan kedudukan ya tapi ya Puji Tuhannya Indonesia bisa bisa loros ya Nah kita langsung reaksi atau reaction saja video-video yang sudah disiapkan tentang momen bersejarah Indonesia mengalahkan Malaysia Hai setelah 10 tahun ya Hai itu sangat luar biasa sekali semangatnya itu loh a仄-멋mm baiklah nah kita lanjut part 2 setelah kemenangan di Seagames kemarin kita hajar lagi di ASEAN Under 19 Bukus langsung piala ASEAN Under 19 Vamos Garuda muda Langsung aja ramaikan kolom momentan Dengan prediksi skor kalian di final Menurut baterai HP kalian di HP gua Skornya 8-1 8 untuk Indonesia dan 1 untuk Thailand Vamos Nah teman-teman itu dia perasaan saya ketika Indonesia Brazil membobor Rasanya kayak pengen teriak tapi tidak bisa Karena sudah malam ada anak kecil Anak saya sudah tidur kalau teriakan Pasti dia bangun Dan karena kondisi anak saya kan lagi Tahap pemulihan setelah 1 minggu lebih Kurang enak badan ya Itu sama persis perasaannya kayak begitu Sampai sekarang tadi pagi itu Sampai pergi kerajaan itu masih Belum bisa Membayangkan kemenangan Indonesia itu Wah selamat luar biasa sekali teman-teman semua Itu adalah momen yang bersejarah saya Jujur saja kalau menonton bola itu Tidak seperti Halo Jujur saja kalau saya menonton bola itu Ekspresi saya itu biasanya ya kalau gol yaudah Gol-gol saja lah tapi Untuk Indonesia kali ini Antusias saya itu berbeda sekali Karena gimana ya Sebelum bertanding itu biasanya kan kita lihat Netizen-netizen dari Malaysia itu menjatuhkan Menghindam Tim nasi Indonesia katanya membantai tim nasi Indonesia Tapi kesombongan mereka itu Dibungkam oleh anak-anak Para pemain kita Saya sangat luar biasa sekali Kita lanjut Buat Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final Dalam kejualaan ASEAN bawah 19 tahun Perlawanan ni memang cukup hebat sekali Di antara kedua-dua pasukan Tapi aku tak dapat nafikan Yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali Penyerang-penyerang kita seolah-olah Tiada idea apabila sampai di bagian final third Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia Menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru Dan bola-bola set-piece Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan Percubaan demi percubaan Dan akhirnya gol pertama berhasil Dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun Tahniah Indonesia ke final Akan bertemu dengan pasukan Thailand Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita Teruskan perjuangan anda Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia under 19 Akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi Bila Indonesia menang ni Macam biasalah banyak DM, komen pun beratus Ada yang sampai ke tempat lain So jangan risau Aku akan bahas game Malaysia versus Indonesia ni Sebelum tu aku nak minta tolong daripada korang Yang belum follow lagi account ni Tekan butang follow Dah follow Mantap coy So game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi Nampak Figo ada, Kakak ada Dan last kali diorang punya goal scorer Buffon Haa Buffon Tak main keeper dah Buffon yang goal Tapi goal tu kelang-kabut jugalah Defense cuba nak keluarkan bola-bola ayam Kena keeper Bola terkeluar balik Dah lah Kena kaki keeper Masuk balik dalam goal Maka Indonesia leading 1-0 Lepas data kono 1-0 Boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate Dah mula untuk mencarikan goal Tapi Indonesia bertahan dengan baik Sampai ke hujung whistle Agak lambat juga whistle tu ditiup Dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final Maka Impan Malaysia untuk mengekalkan status Juara under 19 Berakhir di sini Dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia Indonesia akan berjumpa dengan Thailand Jadi saya ucapkan Selamat maju jaya kepada Indonesia Terima kasih bro Moga boleh menang lawan dengan Thailand Alright Itu saja guys Yang suka konten-konten bola sepak Boleh latarkan butang follow Hehehe Gitu hal Gua tadi utak tanya loh Mau pulang sendiri Apa mau dipulangin Ya aku maksud mau dipulangin Ya udah Gau pulangin Hehehe Makanya Sebelum tanping tu jangan keluar-keluar dulu Betul Lihat hasilnya dulu Kalau menang Baru keluar-keluar Kalau udah gini Gimana? Malu kan? Hehehe Hehehe Kena dobel-dobel Lek Woh Lu kok di sini Bukannya udah pulang Iya Tadi gua emang udah pulang Tapi denger lu kalah Gua langsung balik lagi Buat ngetawain lu Hehehe Parah Parah Udah ya Gua pulang Hehehe Hehehe Kebrak mental Gitu Tadi gua Tadi gua So, we will prepare, we've been preparing the last days according to that schedule, and we will face it in the best way. Memang ya, kalau kita lihat pertandingan tadi malam itu, saya sedikit kesal itu. Serangan bertubi-tubi, tapi finishing-nya itu masih belum maksimal ya. Ada beberapa kali peluang itu, tentu bolanya ketika tendang ke gawangnya Malaysia itu selalu naiknya ke atas. Itu kita yang nonton itu kadang panas, saya pribadi itu sampai apa itu, marah-marah sendiri. Karena aduh ini kesempatan di depan gawang kok dibuang sia-sia. Karena kita lihat pertahanan Malaysia itu memang lumayan kokoh. Berbagai serangan bertubi-tubi itu berhasil. Ya, akhirnya babak pertama itu tanpa menghasilkan satu gol pun. Tapi ketika di babak kedua ada terjadi perombakan, tim nasi Indonesia lebih melakukan serangan bertubi-tubi dan kita lihat setelah berhasil bofon cetak gol, mental podari pemain Malaysia itu langsung down. Sebenarnya itu akan terjadi peluang untuk gol lagi. Tapi entahlah, mungkin karena pemain kita itu kecapekan atau bagaimana ya. Ketika ada bola yang... Kan mental pemain ini, Malaysia itu sudah anjlok ya. Tapi itu sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain kita. Ya, harap ini bisa menjadi PR kedepannya saat melawan Thailand lagi. Thailand ya, Thailand. Karena ya, ini adalah peluang kita. Nah, hanya dengan kemenangan ini, itu membuat cibiran-cibiran di luar sana itu malu sendiri. Oke, kita lanjut. Gol saya tidak penting, saya juga MVP. Bukan karena saya sendiri, saya bermain. Juga tadi dibantu oleh teman-teman, pelatih semua. Pokoknya kemenangan ini untuk tim. Ini terlalu... Rendahan hati. Ya, persiapan kita, persiapan kami, tim semua sudah siap untuk melawan Thailand. Karena memang itu target kita di final. Wow. Terima kasih, bro. Go, 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 go. Oh, baik, asal. Jangan lupa kalian. Boleh, time. Ya! 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 Come on, Ikram! Come on! Terima kasih. Semua teman-teman Kita fokus buat latihan Seperti. Sekarang harus Fokus lagi buat latihan Buat datang cina kita dua orang Kita merayakannya tidak terlalu Dan kita berlatih besok Menteri siapa yang berlaku Ya, pasti para semua pemain ini Kepenang, euforia, tapi Pelatih mengingatkan, jangan terlalu berlebihan Tetap fokus lagi, dan kita harus berlaku baik juga Di hari bentuk Ayo! Jika hari ini yang kita tak gol Bang lagi Yang pasti senang ya Yang paling penting, menurut saya tidak penting Sampai ditanggung, paling penting kemenangan Dan Alhamdulillah LG bisa menanggung Jangan hujat coach Indra Safri lagi Betul itu Ya, selamat buat timnas U19 Yang akhirnya masuk ke babak final Setelah mengalahkan Malaysia Dengan skor tipis 1-0 Akhirnya timnas Indonesia maju ke babak final Dan akan bertemu dengan Thailand Yang juga sama-sama mengalahkan Australia 1-0 Memang gue rasa di pertandingan ini Untuk permainan timnas itu Belum maksimal, di babak pertama terutama Masih banyak salah passing, masih banyak long ball Cuma gue apresiasi karena coach Indra ini adaptasi gitu Dia berani pakai formasi 3-5-2 Pasang Arkan Kaka sama James Raven di depan Maka dari itu menurut gue Kita jangan terlalu menghujat coach Indra Safri lagi Karena secara gameplay Dia udah berusaha mengubah nih Yang awalnya masih pakai 4-3-3 Terus akhirnya coba adaptasi jadi 3-4-3 Sampai tadi coba 3-5-2 Wow Dan ini salah satu indikasi bahwa coach Indra itu belajar ya Dari pertandingan sebelumnya Ya cuma kalau balik lagi kesalahan individu itu Menurut gue bukan salah pelatih ya Salah pemain sendiri Dan apresiasi juga buat Buffon ya Ini back tapi berani Shoot maju ke depan ambil resiko Ya bahkan tadi kemelut goalnya tuh gara-gara shootnya Si Iqbal mentah ke Buffon Shoot masuk jadi 1-0 Kalau menurut lo gimana permainan timnas hari ini Apakah kita bakal bisa menang di final melawan Thailand Coba tulis di kolom komentar Memang sih kita tahu bahwa di awal-awal Kompetisi AFC U19 itu Pelatih Indra Syafi Itu mendapat sorotan dan kritikan yang tidak mengenakan Ya mungkin saja Dari beberapa pertandingan di awal itu Permainan timnas Indonesia itu Tidak memuaskan Kita semua Tapi Kita lihat disini bahwa Sang pelatih dengan rendah hati mengambil semua kritikan itu Dan membawa timnas U19 Indonesia kita lolos ke final Itu adalah bukti bahwa beliau Dengan pengalamannya itu sangat luar biasa Membuktikan bahwa beliau tidak main-main Dan Saya yakin dan percaya sekali Jadi Timnas Indonesia pasti akan juara Ya Memang ada di pertahanan Apa Di Formasi Timnas kita itu Ada beberapa kali sering kecolongan Kayak passingnya Itu Tidak diselesaikan dengan baik Dan Finishing itu masih sangat Perlu dibenahi Supaya Kedepannya itu Pada saat lawan Thailand Itu bisa dimaksimalkan Kalau bisa peluang-peluang yang ada Yang terjadi di babak pertama itu Dimaksimalkan Itu artinya Membuat Langkah Kita untuk juara itu Makin terbuka lebar Kita lanjut emerges Si Lepuk emang boleh semelet itu Assalamualaikum final Indonesia datang Yes Alhamdulillah Indonesia berhasil menang 1-0 atas Malaysia di babak semifinal gotungal Indonesia diciptakan oleh Alvarez Ibupon yang juga dinobatkan sebagai player of the war dalam pertandingan ini pertandingan timnas pertama berlangsung sangat monoton banyak peluang yang tidak mendapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia kemudian pada babak kedua dilakukan banyak perubahan termasuk formasi yang awalnya 352 menjadi 343 masuknya alianza Abdul Manan dan Rizky Afrizal membuat perubahan yang signifikan serangan timnas Indonesia lebih tajam lagi banyak peluang yang dibuat tapi tidak tidak dapat mencetak gol hingga akhirnya Buffon mencetak gol memanfaatkan skrimix depan gawang timnas Malaysia ya jadwal final Indonesia melawan Thailand akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan video serta SCTV pada hari Senin 29 Juli 2024 mulai pukul 18.30 tapi kick offnya biasanya 19.30 prediksi kalian tentang final nanti gimana prediksi saya adalah Indonesia akhirnya bisa membuka mulut sombong fans Malaysia sebelumnya ketika Malaysia mengalahkan Indonesia dengan skor 21 di fase grup pada postingan akun Malaya Football banyak fans Malaysia yang sombong dan remehkan Indonesia tapi sekarang mungkin mereka malu dan nangis ketika mengetahui Indonesia masuk final piala FFU 23 diketahui Indonesia dan Malaysia sama-sama masuk ke semifinal bedanya Indonesia menang dan lolos ke final sedangkan Malaysia justru kalah dan gagal melaju ke final setelah dibantai Vietnam 4-1 selanjutnya Malaysia akan menghadapi tuan rumah Thailand untuk memperbutkan juara tiga tentu melawan Thailand tidaklah mudah sekuat gajah perang diprediksi bakal tampil ngotot ketika melawan Malaysia nanti sedangkan Indonesia akan melawan Vietnam di babak final menurut kalian mampukah Indonesia menang melawan Vietnam dan juara di piala FFU 23 2023? tulis pendapat kalian di kolom komentar nyata dari jutaan orang Indonesia yang kena prank wasit hanya satu orang ini yang gak kena prank wasit terima kasih time to be champion what what do you say teman-teman semua saya pribadi sangat senang sekali ketika lihat timnas bisa lolos ke final setelah mengalahkan Malaysia yang bikin saya senang artinya adalah yang bikin saya senang adalah karena Indonesia berhasil membuka mulut besar netizen Malaysia yang katanya mau membantai mau membantai mau inilah level sepak bola indonesianya minilah itulah dan lain sebagainya lah terbukti kan Indonesia bisa lolos ke final nyatainya seperti yang saya bilang cara terbaik untuk man balas hinaan orang adalah dengan memaksimalkan potensi kita dengan memaksimalkan skill yang kita punya Hai tak pada saat itu Hai orang-orang yang menghina kita akan sadar bahwa mereka sebenarnya sudah tertinggal jauh Hai peace